Intro Kembali lagi bersama saya Funtut Megananda Di channel Pokoja Teknik Di video saya kali ini saya akan membuat video Tentang penyebab dan cara Ganti bar chainsaw Atau sering juga disebut dengan Plat rantai gergaji mesin Nah kira-kira nanti Penyebabnya apa saja dan step Penggantiannya apa saja Agar kalian mengetahui prosesnya Secara lengkap tonton videonya Sampai selesai Dan tentunya bagi kalian yang baru saja Mampir ke channel kami jangan lupa untuk mendukung channel kami Dengan mematakan tombol like, share, dan subscribe Dan tentunya jangan lupa Untuk mengaktifkan tombol loncengnya Agar tidak tertinggal video terbaru Dari channel kami Bar chainsaw atau sering juga disebut Dengan plat rantai gergaji mesin Adalah salah satu bagian Dari mesin chainsaw yang berfungsi Sebagai dudukan Rantai Dan berfungsi sebagai penopang Rantai yang bergeserkan langsung Dengan kayu Maupun batang pohon Nah lalu Apa yang menyebabkan bar chainsaw Mengalami kerusakan Masih saja kita bahas Poin pertama Pemasangan dan penyetelan rantai Yang kurang tepat Nah untuk pemasangan Apabila kita memasang Rantai dari mesin chainsaw Ke bar Itu tidak tepat Atau terbalik Itu dapat menyebabkan Bagian bar nya itu Mengalami keausan Lebih cepat Karena apa? Karena saat kita gunakan Memotong itu kan Kita membutuhkan tekanan Nah apabila Matanya itu terbalik Dan kita Memangisakan untuk memotongkan Itu tentunya Tidak dapat digunakan ya Bahkan membuang-buang waktu Ketika kita melakukan Proses pemotongan Sedangkan saat kita Memotongkan kita Melakukan penekanan Nah kalau tidak Menyerutkan kita malah Menambahkan Terkadang kita malah Menambahkan Tekanan kepada Bar tersebut Nah Apabila kita terlalu Kuat saat memberi tekanan Itu otomatis Bar pada Mesin chainsaw Akan Mengalami tekanan Yang saat kuat Sehingga Keausannya pun Menjadi Lebih cepat Lalu untuk Penyetelan Rantai pada Mesin chainsaw ini Apabila kita melakukan Penyetelan Yang kurang Kencang Atau Pas ya Nah itu kan Akan Kendor Atau Lembreh gitu ya Nah kalau sudah kendor Seperti itu Tetap kita gunakan Untuk memotong Biasanya rantainya Akan sering Lepas Atau sering Copot Nah itu menyebabkan Bagian Barnya ini Bar chainsaw nya Itu Pada Mengalami Ngerempil Itu ya Rusak Seperti ini Nah itu dapat Dihat Nah itu dapat Mengalami Hal seperti itu Lalu Apabila kita Melakukan Penyetelan Rantai pada Mesin chainsaw ini Terlalu kencang Itu juga akan Menyebabkan Bar chainsaw Mengalami Kausan yang Lebih cepat Jadi Saat kita Melakukan penyetelan Pada rantai Mesin chainsaw Itu pastikan Benar-benar Pas Tidak terlalu Kencang Dan tidak Terlalu Kendor Lalu Saat sebelum Kita gunakan Pastikan juga Rantainya Setelannya Sudah pas Dan saat Kita gunakan Pun Sambil kita Rasakan Apabila Rantai sudah dirasa Kendor Itu sebaiknya Kita istirahatkan Terlebih dahulu Mesin chainsaw Lalu Saat akan Kita gunakan Lagi Kita setel ulang Dengan setelan Yang benar-benar Pas Sehingga Bar chainsaw Dan komponen Lain dari mesin Chainsaw Itu Umur masa gunanya Akan Lebih panjang Penyebab selanjutnya Yaitu Rantai dari Mesin chainsaw Matanya kurang Tajam Nah Rantai kurang Tajam Itu juga Menyebabkan Bar chainsaw Mengalami Keausan Yang lebih cepat Seperti Halnya Rantai yang terbalik Saat kita gunakan Untuk Tekanan Itu kan Lama-lama Akan mengalami Keausan Yang lebih cepat Dan juga Akan menyebabkan Grempel Pada bagian Track Bar dari Mesin Chainsaw Jadi Pastikan Ketika sebelum Digunakan Rantai pada Mesin Chainsaw ini Sudah tajam Dan saat kita gunakan Apabila sudah Merasa Tidak tajam Bisa kita Asah kembali Nah Untuk cara Pengasahan Dari mata Mesin Chainsaw ini Dapat kalian Lihat di video Yang saya Rekomendasikan Di pojok Kanan atas Atau Dapat Kalian Lihat di Link Deskripsi Kemudian Kurangnya Pelumas Pada Rantai Bar Chainsaw Rantai Yang berputar Terus-menerus Ini Bekerja Dengan Bergesekan Langsung Dengan Bar Dan Media Yang sedang Dilakukan Pemotongan Nah Apabila Kurang Pelumas Itu Dapat Menyebabkan Bar Pada Mesin Chainsaw Ini Akan Mengalami Keausan Lebih Cepat Dan Dapat Menyebabkan Trek Pada Bar Chainsaw Itu Mengalami Ketidak Rataan Karena Dia Tidak Ada Pelumas Yang Dapat Merdam Gesekan Yang Terjadi Ketika Mesin Ini Sedang Bekerja Nah Apabila Bar Chainsaw Kalian Sudah Mengalami Keausan Dan Sudah Tidak Bisa Disetel Itu Solusinya Hanya Mengganti Bar Chainsaw Dengan Yang Baru Karena Apabila Kita Perbaiki Jika Bar Chainsaw Sudah Aus Dan Tidak Bisa Disetel Itu Sudah Tidak Bisa Kita Perbaiki Perbaiki Oleh Karena Itu Langsung Saja Kita Persiapkan Peralatannya Nah Untuk Peralatan Disini Saya Hanya Menggunakan Kontribusi Bawaan Dari Mesin Jensaw Dan Disini Saya Sudah Menyiapkan Oli Untuk Pelumasan Pada Bagian Gear Dan Untuk Bikit Tambahan Pada Bagian Tengki Pompa Oli Lalu Sudah Saya Persiapkan Juga Bar Chainsaw Yang Baru Untuk Langkah Yang Pertama Yaitu Kita Buka Terlebih Dahulu Cover Dari Bar Chainsaw Atau Cover Dari Rantai Chainsaw Berada Di Sebelah Sini Oke Sudah Terlepas Boatnya Tinggal Kita Copot Saja Cover Lalu Tinggal Kita Lepas Terlebih Dahulu Rantainya Ini Untuk Yang Lama Sudah Banyak Yang Gerimpel Gerimpel Lalu Tinggal Kita Ambil Bar Chainsaw Yang Baru Nah Ini Yang Baru Ya Sebelum Kita Pasang Kita Beri Oli Terlebih Dahulu Di Bagian Gear Depan Ini Bagian Depan Ada Gearnya Kita Berikan Oli Lewat Lubang Yang Kecil Ini Masih Saja Kita Berikan Terlebih Dahulu TOut Saja Ini Saja Saja Petar Dari Dari Di Lalu Dari Dari Lalu Hai lalu tinggal kita bentar lagi dan di bagian sini juga kita beri all its back Oke tinggal kita pasang lagi ke mesin chainsaw Oke ini tinggal kita pasang lagi ya kita lepetkan dulu lalu kita ambil rantai nya kita pasang jangan sampai terbalik ya arahnya oke selanjutnya ini tinggal kita pasang covernya saja ya tetapi karena ini tadi bar bar dari mesin chainsaw nya ini sudah mentok setelahnya kita kendorkan lebih dahulu ya nih setelahnya untuk penyetelahnya berada di samping sini ini kita kendorkan dulu Hai untuk arahnya ini ke arah kiri ya untuk cara mengendorkannya oke setelah itu sambil kita paskan di eh bar jensaw nya nah setelah itu kita setel terlebih dahulu nah setelah ini sudah sedikit kencang kita pasang terlebih dahulu bautnya sebagai penahan dari covernya ini ya kita pasang dulu bautnya oke ini untuk pemasangnya tidak usah terlalu kencang ya karena kita masih setel rantai nya lagi hingga mendapatkan setelan yang benar-benar pas oke ini tidak terlalu kencang lalu kita setel lagi jangan terlalu kencang kita paskan lagi ini nah ini saya sisakan sekitar segini ya dan ini saya gerakkan rantai nya ini tidak terlalu menekan jadi ini setelahnya sudah cukup pas untuk selanjutnya tinggal kita kencangkan baut dari cover bar nya ini oke ini sudah terpasang kencang ya untuk selanjutnya kita cek untuk oli yang berfungsi sebagai pelumasan rantai dan sebagai pelumasan dari bar jensaw nya ini untuk pengecekannya berada di sebelah sini ya di depan tanki bensin ada gambarnya oli oke langsung saja kita buka nah itu masih setengah dapat dilihat bisa kita tambahkan lagi ya itu ya kita tambahkan lagi hingga penuh nah ini sudah selesai tinggal kita hidupkan dan kita lihat apakah tidak terdapat kendala mesin jensaw atau bar jensaw nya ini sudah siap kita gunakan sudah kembali normal oke langsung saja kita coba cukup mudah ya dengan mendeteksi kerusakan sejak awal kita bisa menentukan langkah selanjutnya yaitu dengan mengganti bar jensaw dengan yang baru agar tidak terjadi kerusakan pada komponen dari mesin jensaw yang lainnya dan pastikan hindari empat penyebab kerusakan yang sudah saya sebutkan tadi dan sekian dari saya apabila ada kritik saran bisa kalian tulis di kolom komentar dan apabila ingin melihat video lainnya dapat dilihat di sebelah sini tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa di tekan dan jika kalian menyukai video ini jangan lupa untuk menekan tombol like sekian dari saya terima kasih sudah menonton Kucatek Help Your Work Tunggu saya di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax